Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Buku harian seorang istri yang tentu saja kali ini semakin menegangkan Nah sebat mimin yang dimana di episode kali ini seperti yang kita ketahui bahwa ketika Nana Akan pergi ke sebuah tempat ya guys disitu mobil taksinya pun akhirnya macet Dan tentu saja Pak Nopal yang mengetahui akan hal ini membantu Nana Dan disini Nana pun mengatakan di dalam hatinya bahwa Pak Nopal sangat begitu menyayangi dirinya Sehingga Nana pun tidak tega ya guys dia pun mengatakan bahwa Nana akan mengadakan acara 4 bulanan kehamilannya Yang tentu saja Pak Nopal pun begitu antusias menyambut acara yang akan dirayakan ataupun dimeriahkan oleh Nana itu untuk menyambut 4 bulan kehamilannya ya guys Yang dimana Pak Nopal pun menyarankan bahwa acara tersebut akan dirayakan ataupun dilangsungkan di kediaman Pak Nopal Disini Nana pun menolak apa yang dikatakan oleh Pak Nopal karena tentu saja Dewa Buwana tidak akan setuju Karena perseteruan antara Pak Nopal dan juga Dewa masih belum usah ya guys Namun Pak Nopal pun berjanji kepada Nana bahwa dia yang akan berbicara kepada Dewa bagaimanapun caranya Sehingga Nana pun tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang sudah menjadi keputusan dari Pak Nopal ini Namun tentu saja setelah Pak Nopal pergi meninggalkannya Nana pun nampak begitu bingung ya guys Dengan apa yang terjadi nantinya di sisi lain Pak Nopal adalah ayah kandung dari Nana yang berhak membahagiakan Nana juga dan peduli kepada dirinya Namun di sisi lain Nana juga bingung bahwa Dewa Buwana adalah suaminya Dan dia juga tidak akan mungkin membantah perkataan apa yang dikatakan oleh Dewa dan keinginan dari Dewa Jika Dewa Buwana ingin acara tersebut dilakukan di kontrakannya Bahkan Dewa Buwana pun mengatakan bahwa Nana tidak boleh mengundang Pak Nopal dalam acara tersebut ya guys Tentu saja hal itu membuat Nana menjadi bingung dan juga tidak tahu harus apa yang dia lakukan Nah sahabat Mimin kebingungan ini tentu saja membuat Nana selalu terdiam dan tidak bisa berkata apapun Namun Dewa Buwana yang bersikeras untuk menolak kehadiran Pak Nopal Tentu saja membuat Nana ini semakin tidak tahu langkah apa yang harus dia lakukan Begitu juga dengan Pak Nopal yang bersikeras bahwa acara tersebut harus dilakukan di rumahnya Apakah nantinya Dewa dan juga Pak Nopal akan berseteru lagi karena hal ini ya guys Sehingga membuat Nana bingung dan Nana pun bersujud kepada Pak Nopal Memohon agar dirinya jangan ikut campur urusan keluarganya Nah sahabat Mimin kira-kira apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Yang tayang setiap hari hanya di ECTP Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton